Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Rusdianto dari IA Insala 3. Dari Register Journal Web of Science Indexed Sinta 2 Journal. Sekarang saya akan mencoba berbagi pengalaman tentang bagaimana mencari jurnal yang gratis APC, yaitu gratis biaya publikasi. Kita masuk ke DOAC. DOAC.org Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa hal yang menarik. Jadi, DOAC itu Directory of Open Access Journal. Itu 8 bahasa. Ada 130 negara. Nah, ini yang menarik. Ada 12.279 jurnal without APC. Jadi, 12.000 sekian itu gratis. Sementara jurnal yang terdaftar itu adalah 17.564. Jadi, 5.000-an itu berbayar. 12.000 sekian itu gratis. Nah, supaya lebih tahu lebih dalam, kita klik saja yang 12.279. Saya jurnal saya tidak ikut yang gratis ya, karena baru bayar. Nah, sekarang misalnya, ini sudah dipilih ya, without article processing charges, tanpa publikasi. Kita cari bidangnya language teaching. Language teaching. Karena saya dari English education department. Jadi, dicari. Nah, ini ada language teaching itu ada 123. Indeks sejurnal, ya. 123. Nah, kalau kita ingin tahu misalnya ini, supaya langsung kelihatan semua, ya. 200, ya. Oke. Ini ada all fields, ya. Ini bisa dicari fields-nya apa. Jadi, lebih. Supaya lebih, apa, subject, ya. Meri subject. Oke. Ya. Supaya lebih spesifik, gitu. Kita klik ini. Subject language teaching. Kalau nul, ya. Ya, memang ini, apa ya. Berdasarkan pencarian, ya. English language teaching. Ya. Jadi, cari itu English language teaching. English teaching aja. English teaching. Ada 35 jurnal. Nah, sekarang kita cek yang Iranian journal language teaching. Ya. Di jurnal dari Iran, ya. Iran. Nah, kita masuk ke jurnalnya. Mungkin kita klik ini, ya. Dan masuk di lamannya. Ini bermasalah, ini. Page not found, ya. Kita klik begini. Nah, ini juga tetap tidak keluar, ya. Nah, ini namanya tidak meyakinkan, ya. Tidak meyakinkan. Kita ke jurnal... JIS aja, ya. JIS. Jurnal of English Education. Ini punya... Om Sida, ya. Sidoarjo. Kalau nggak salah. Ya, benar. Om Sida. JIS, ya. Nah, ini bermasalah, nih. Katanya gratis. Tapi di sini, Autorfinya 750 dolar. Nah, ini mestinya diperbaiki, ya. Diperbaiki. Kalau memang gratis, ya gratis. Kalau berbayar, ya berbayar. Itu, ya. Nah, jadi... Sebetulnya kalau jurnal itu ada di DOJ, itu harusnya ya diperbaiki, ya. Oke. Jadi, ini nggak benar, nih. Tidak benar, ya. Ini perlu diberitahu penguruhannya, ya. Oke. Vision. Nah, sekarang vision. Ini apa? David Rizal, ya. No publication fee. Benar, kita cek, ya. Oke. Autorfinya. Nah, ini gratis, ya. Gratis. Dan jurnal ini yang saya dengar ada di Sinta 3, ya. Sinta 3. Templatenya bagus banget, ya. Sinta 3. Nah, benar nggak, nih? Sinta 3 nggak? Kita cek, ya. Kita kopas nama jurnalnya. Kita masuk ke Sinta, ya. Sinta sekarang sudah version 3. Nah, kita klik yang jurnal. Klik kanan, pasti. Enter, ya. Enter. Nah. Vision. Vision, vision. Ya. Nggak ketemu, ya. Ya, mungkin ini, ini aja. Nah, sekarang perlu penyesuaian, ya. Jurnal-jurnal itu kalau pakai kita cek, ya. Jadi ini Sinta versi 3-nya baru, ya. Baru, ya. Dan peralihan dari malah susah, ya. Oke. Kita pakai Sinta yang ini aja. Sinta. Kemudian jadi malah susah kalau yang baru, ya. Pakai Sinta yang versi sebelumnya aja. Kita masuk di sources. Jadi Sinta ini, ya. Dulunya Sinta Ristek Dikti. Sinta Ristek Brin. Sekarang jadi Camp Digboot. Nah, ini yang kadang-kadang membingungkan, ya. Kita klik di sini. Cushion, ya. Bro, kondak keluar. Oke. Kita tulis di Sinta 3. Kita klik. Kalau susah, Vision itu aja, ya. Mungkin masalah ini tagline-nya, ya. Vision ini keluar. Ya, enuh. Nyari-nyari gini. Ini masalah spasi, ini. Vision, ya. Jadi Sinta 3, ya. Baga jurnal ini ada di Skopus. Ya. Kita klik. Kita cek di Skimaku. Kita cek. Ya. Nah, apakah ada, ya. Nah, belum ada, ya. Bisa juga kita masuk ke Skopus.com Ya. Oke. Jadi pencariannya seperti itu. Skopus.com Nah. Nah, dari jurnal-jurnal ini ini ada yang di Sinta 2. ada yang Sinta 1. Terima kasih. Ini Skopus. Nah, kita misalnya Teflin ini. Teflin. Ya. Teflin ini, kalau tidak salah, di K2. Di K2. Skopus. Nah, ini katanya gratis. Gratis. Gratis benar apa enggak? Itu nanti kita cek di webnya, ya. Oke. Yang Iran-Iran ini kita klik aja. Vision yang sudah ini. Oke. Ya, katanya gratis. Kalau gratis benar, ya. Alhamdulillah. Mungkin yang paling mudah mencari di About. About cari Autor V. Autor V. Ini enggak disediain. Ini enggak muncul, ya. Enggak muncul. Atau di Autor Guideline. Di Guide for Authors. Ini enggak ada, ya. Lepet ini. Cek lagi. Tuh. Ini tadi yang Wali Song. Salah klik, ya. Ini pilih Vision. Teflin. Teflin. Nah, ya. Ini diklik. Coba. Ya, policiesnya. Mestinya disebutkan. Bayar atau tidak. Itu, ya. Tungguin ada biaya proofread, ya. Oke. Jurnal ini. Saya dengar. Teflin ini. Trinix Corpus G2, ya. Kita cari di sini. Kita cari di sources. Kita cari di sources. Kita klik title, ya. Title itu maksudnya nama jurnal. Teflin. Oke. Ya, jadi jurnal ini ada di, ya. Bisa di klik, ya. Ada di 57 persen, ya. 57 persen itu. Key berapa itu, ya. Kita cek di schema go-nya, ya. Schema go-nya, ya. Schema go-nya, kita tulis di sini. Kita klik, ya. Ya. Teflin. Nah, ini sudah masuk, ya. Sudah masuk. Jadi, kalau terlihat di Skopus, itu masih nunggu 2 tahun. Ya. Ini sudah terlihat di Skopus. 2 tahun, sudah muncul key-nya. Education, linguistic and language. Ya. Oke. Key 2. Alhamdulillah. Ya. Jadi, ini key 2. Ya. Key 2. Oke. Nah, ini tadi kan di Skopus-nya dituliskan 57 persen. 57 persen itu berarti, ya, maksudnya itu di atasnya 50 persen, itu bisa kemungkinan key 1, key 2. Kalau key 1, berarti kalau 75 persen ke atas, itu key 1. Nah, karena range-nya antara 50 persen sampai 75 persen, maksudnya key 2. Ya. Oke. Jadi, ini gratis, ya. Ya. Gratis. Ya. Oke. Gratis benar. Ini kabar gembira bagi Anda yang mencari gratisan, ya. Tapi, sebetulnya kalau gratis itu, ya, tidak sepenuhnya gratis. Dalam arti, biasanya ada biaya proofread sendiri, ya. Saya pernah proofread 10 lembar itu bayarnya 1,1 juta, ya. Jadi, per lembarnya itu 100 ribuan untuk biaya proofread, ya. Jadi, gratis itu tidak gratis sepenuhnya, termasuk waktu menunggu yang lama. Mungkin, ya. Kadang 5 bulan, 6 bulan, kadang 1 tahun. Itu kan tidak gratis, ya. Selama 1 tahun menunggu, itu kan lama, ya. Oke. Oke. Saya kira begitu pengalaman dari saya untuk mencari jurnal-jurnal yang gratis. Kalau Anda orang linguistik, misalnya, ya, bisa juga mencari seperti ini. Mencari yang, tadi kan 35, nah, ini mah lebih banyak lagi. 937 jurnal. Nah, ini masing-masing bisa dicari, dan barangkali kalau orang Indonesia, ya, mencari yang dari Indonesia. Itu lebih mudah, ya. Nanti masalah pembayaran, mata uangnya apa, dan sebagainya. Kalau sesama rupiah, itu kan mudah. Kalau tidak, pakai Paypal, pakai Transferwise, pakai bank transfer, itu kadang-kadang agak rumit, ya. Oke. Nah, ini. Ini mana, United States, ya. Cheese. Nah. Cheese-nya keluar lagi di sini, ya. Oke. I think it's enough for today. Terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.